Intro Dulu karap nongol di sinetron Jin dan Jun, aktris cantik ini bernasib pilu usai alami KDRT. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Sosok pemain sinetron Jin dan Jun, Yu Yun Sukmawati menjadi korban KDRT pada 2021 lalu. Saat itu, Yu Yun menikah dengan suami keduanya yang bernama Fajar Umbara. Yu Yun pun terang-terangan mengungkap perlakuan buruk sang suami di hadapan publik. Diketahui ia mendapat kekerasan verbal hingga fisik seperti dicekik, diludahi bahkan hampir dilempar ke balkon oleh Fajar Umbara. Yu Yun mengungkap bahwa selama menikah dengan Fajar, ia tidak bisa hidup tenang bahkan sampai harus menyimpan barang tajam. Kami gak pernah tenang tidur, diamankan pisau-pisau kalau ada dia, ungkap Yu Yun sembari menangis. Aku sudah gak bisa maafin banget. Lanjutnya. Mantan pemain sinetron ini juga menyebut bahwa Fajar tak bisa diajak berbicara dan kerap memaki-maki. Melansir dari tribunmanado.com, Yu Yun mengaku telah dua tahun memberi kesempatan ke Fajar Umbara untuk merubah sikapnya. Namun, puncak dari kekerasan itu adalah saat Fajar Umbara menyiksa Yu Yun di depan anaknya. Hingga akhirnya, Fajar kembali menghajar dan menghinanya saat 40 hari kematian sang ibunda. Untuk menebus perbuatannya, Fajar difonis penjara selama dua tahun delapan bulan setelah pengadilan tinggi Bantan menambahkan enam bulan hukuman. Terima kasih telah menonton!